Baiklah anak-anakku sekalian, anak SMP 1 Bainda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Pak Andri dari MGMP mata pelajaran prakarya Tidak terasa sudah seminggu kita ketemu di materi yang lalu kemarin Terus hari ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi Jadi saya pikir kalian sudah terbiasa dengan istilah teknologi informasi komunikasi Banyak yang menyebut TIK, apa sih TIK? Nah TIK dalam bidang teknologi ini termasuk ke aspek rekayasa pada pembelajaran prakarya Selain kerajinan, pengolah daya, salah satunya yaitu tadi rekayasa teknologi Dan untuk kelas 8 di semester ganjil ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi Nah sebelum kita bahas apa sih TIK, kita akan pelajari dulu beberapa hal Kita lihat dulu di slide-nya Teknologi apa itu? Teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana Untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia Ya itu teknologi Nah Pak Adi akan sedikit cerita tentang teknologi ya Kita lihat Teknologi terus berkembang, perkembangan teknologi adalah proses berkembangnya Yang apa namanya, dari yang sebelumnya masih awal Kemudian pada perkembangan teknologi terdapat hal-hal yang diterapkan dan terus selalu diperbaharui Jadi tidak statis gitu ya Teknologi itu bersifat dinamis Nah contoh-contoh teknologi antara lain Pertama ada teknologi penemuan api, teknologi penemuan roda, teknologi penemuan alat rumah tangga Teknologi pembuatan rumah, teknologi komunikasi dan lain-lain Oke kita stop dulu ininya, apa namanya powerpointnya Kembali ke ini Oke anak-anak sekalian perhatikan ya Kita dengar Pak Adi cerita sekarang tentang teknologi Kita ambil contoh teknologi penemuan tulisan Nah jadi kita kembali ke zaman dahulu ya bahwa Pada dulu orang-orang tuh berkomunikasi dengan cara hanya menggunakan berbicara Seperti yang dilakukan oleh manusia gua pada masa itu Manusia gua itu berbicara dengan bahasa-bahasa isarat gitu ya Mereka belum menemukan huruf Nah kemudian ditemukanlah huruf dimulai pada zaman bangsa punisia ya Nah jenis hurufnya namanya ponetik Kemudian orang Mesir menemukan hieroglyph Orang Jepang, orang Cina menemukan jenis huruf Orang India termasuk di kepulauan Nusantara Asal-usul negara kita itu ada bahasa Jawa kuno, Sunda kuno ya Sanskrit Nah kemudian orang-orang dari teknologi penemuan huruf itu Menciptakan bahasa kemudian mulai menggunakan alat-alat ya Nah alat-alatnya dibagi menjadi dua macam Ada teknologi komunikasi yang kuno sama yang modern Kalau yang kuno itu misalnya orang-orang menggunakan kentongan ya Kulit kerang yang bisa ditiup, cangkang kerang Tanduk misalnya, tanduk hewan digunakan untuk jadi trompet dan sebagainya Nah kemudian kalau alat-alat untuk teknologi modernnya Orang mulai mengenal, dimulai dengan diciptakannya gelombang radio ya Dulunya pakai bendera isarat gitu Kemudian ke gelombang radio, kemudian TV, telepon Komputer dan internet Oke kita lihat ke slide berikutnya di powerpoint Nah ini kita lihat perhatikan ada timeline Saya pandai membuat sebuah timeline Teknologi itu dimulai sekitar 2,5 juta tahun lalu Disebut masa prasejarah Jadi prasejarah itu belum ditemukannya tulisan Ada jaman batu, jaman perunggu, jaman besi Kemudian ke teknologi jaman kuno Nah teknologi jaman kuno ini kita mengenal tadi Jaman Mesir kuno, Mesopotamia, Mesopotamia Daerah di sekitar Muara, Sungai Efrat dan Tigris Kalau sekarang mungkin Irak gitu ya Daerah Irak, Syria, Kuwait daerah situ Nah kemudian Tiongkok, Cina itu dulu Tiongkok Kemudian ada jaman Yunani, Romawi Ini terkenal pintar-pintar ini orang-orang para filsuk Itu orang Yunani kuno, Romawi Kemudian suku Indian, Inka dan Maya di Amerika Selatan Kemudian dilanjutkan ke masa teknologi abad pertengahan Kemudian dimulai dengan peradaban Islam Ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan dari masa kerajaan-kerajaan Muslim Di daerah Persia, Andalusia ya Itu di daerah Eropa Barat, Eropa Selatan Kemudian masa peradaban Eropa Atau masa pertengahan itu disebut dengan jaman Renaissance Ini kemudian yang ketiga Masa penjelajahan dunia atau penjelajahan samudera Negara-negara Eropa Mulai berkeliling dunia Saling berlomba mereka Mencari dunia baru ceritanya Jadi pergi ke Afrika, ke Amerika, ke dunia Asia dan sebagainya Nah kemudian Pada tahun perkiraan 1750 sampai 1850 Masa itu ada masa teknologi era modern Yang disebut dengan revolusi Industri Nah kalian pasti tahu ya James Watt Siapa James Watt? Penemu mesin uap Nah ini yang membuat Revolusi ini Semakin orang-orang berlomba untuk menciptakan alat baru Alat baru Kemudian Masa berikutnya adalah Dari 1950 hingga tahun 2000an Itu disebut dengan teknologi abad ke-20 Banyak penemuan Penting pada masa-masa ini Jadi awal teknologi perkembangan Teknologi era modern Dan yang berikutnya adalah Tahun 2000 sampai sekarang Adalah teknologi abad ke-21 Kita menyebut sebagai Zaman teknologi era digital Jadi perkembangan teknologi yang canggih sampai sekarang Kita menyebutkan lagi ya Salah ini pendahuluan tentang teknologi informasi komunikasi Jadi kalau saya bisa simpulkan Teknologi informasi komunikasi adalah Segala kegiatan yang berkaitan dengan Pemerosesan pengelolaan dan penyampaian Atau pemindahan informasi antar sarana media Nah itu secara definisi seperti itu Nah kita bagi ada tiga macam Ada teknologinya Ada informasinya Dan ada juga komunikasinya Jadi apa itu teknologi Apa informasi Apa komunikasi Nanti materi yang saya buat ini Akan saya kirim juga ya Nanti ke grup WA Atau di Google Classroom Jadi kalian Tidak perlu mencatat dulu sekarang Bisi ketinggalan Selanjutnya Kita ke teknologi informasi Jadi untuk teknologi informasi itu adalah Informasi menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah Pesan yang bisa disampaikan Pemberitahuan lah seperti itu ya Jadi ada pesan Yang disampaikan dari seseorang ke orang lain Nah itu Adalah teknologi informasi Jadi pesannya bisa lisan Bisa tulisan Kemudian Langsung Tidak langsung Jadi kalau misalnya Pak Andri ketemu kalian di kelas Itu adalah Informasi yang disampaikan langsung Tapi kalau saya kirim lewat WA Itu artinya Pesan tulisan Dan bersifat Apa namanya itu ya Bisa langsung Bisa tidak langsung ya Kalau misalnya chat Chat itu langsung Tapi kalau misalnya chat Tidak dijawab Nanti dibukanya lama Itu berarti tidak langsung Kemudian informasi sangat penting Bagi kehidupan manusia Ya jadi karena Dalam kehidupan kita sehari-hari Tidak mungkin kita tidak bisa ber Berbagi informasi Apalagi sekarang di era teknologi canggih Teknologi digital Informasi banyak sekali seliuran Dan 50% adalah Informasi yang salah Atau kalian mengenalannya sebagai Hoax ya Itu adalah informasi yang Memang dibuat sengaja untuk membuat Salah tafsir Pembacanya Ya Baik itu Untuk teknologi informasinya Kemudian Komunikasinya sendiri Apa sih komunikasi? Jadi komunikasi itu adalah Untuk Memberikan Pengetahuan atau informasi Kepada orang lain Ya Itu yang disebut dengan Komunikasi Jadi apa yang dikomunikasikan? Pesan Jadi pesan tadi dikomunikasikan Ada yang satu arah Ada yang Dua arah Kalau satu arah Zaman dulu orang membeli koran Surat kabar Nah Pesan-pesan yang disampaikan itu Bersifat satu arah Karena Yang membaca tidak bisa langsung Reply Membalas pesan Atau bertanya Ke penulisnya Ya Nah kalau yang Dua arah Dengan penemuan telepon Orang bisa Bisa berkomunikasi Secara langsung Timbal balik Ya Jadi Nah itu Komunikasi itu sangat penting Untuk kebedaan manusia Jadi Sungguh sulit ya Kalau misalnya kita Apalagi Pada dasarnya Manusia adalah Makhluk sosial Kalau makhluk sosial itu Tidak bisa hidup sendiri Dan untuk Kalau hidup bersama Dua orang atau lebih Itu dibutuhkan Satu komunikasi Ya Selanjutnya Nah ini sejarah Teknologi komunikasinya Jadi pada masa Prasejarah Teknologi komunikasi itu Mulai diciptakan Ya Berkomunikasi Kemudian Ditemukan Simbol-simbol Isarat Kemudian Titik awal Perkembangan teknologinya Mulai berkembang Ditemukannya Gelombang radio TV Telepon Komputer Dan akhirnya internet Itu membuat Dunia menjadi sempit Seolah-olah Kecil Karena perkembangan Teknologi yang sangat Modern Nah dari Di gambar yang kalian Lihat itu Menggambarkan bagaimana Perkembangan Teknologi terutama Dari Semenjak ditemukannya Tulisannya Dari menulis Kemudian Surat-menyurat Kemudian Ada telepon Teleponnya juga Pertama kan Telepon pakai kabel Kemudian ditemukan wireless Yang menggunakan Koneksi gelombang Kemudian ternyata Ada penemuan internet Ini mengubah Cara orang berkomunikasi Di dunia ini Nah itu Anak-anak sekalian Yang bisa Pak Andri berikan Untuk Kali ini Untuk kelas 8 Semuanya Semua kelas Materi tentang Teknologi informasi Dan komunikasi Nah jadi Teknologi informasi Komunikasi itu Pada intinya Nanti ujung-ujungnya Kita akan belajar Menggunakan alatnya Dan alat yang Paling Digunakan Paling banyak digunakan Adalah Komputer Ya jadi nanti Minggu-minggu depan Minggu depan ini Kita akan mempelajari Apa sih komputer Ya Terdiri dari apa elemennya Ada hardware Software Brandware Nanti Dari alat-alat itu Kita akan bahas Satu-satu Tujuannya apa Ya Spesifikasinya apa Dan sebagainya Ya Itu mungkin Yang bisa Pak Andri berikan Untuk pertemuan Minggu ini Ya Masih ada slide penutup Ini sebentar ya Ya Nah Oke itu Ada nomor Ada Instagram Terima kasih semuanya Ya Buat anak-anak Sekalian Sudah mengikuti Pembelajaran hari ini Kita closing ya Untuk closingnya Saya Tidak Apa ya Tidak Henti-hentinya Mengajak kalian Tetap semangat belajar Jangan kalah oleh Keadaan Karena pilihannya Ada di kalian Maju terus Dengan belajar Baik online Atau nanti Kedepannya kita sudah Mulai bisa tetap Muka di kelas Seperti harapan kita semua Atau Kalian memilih Untuk menyerah Dan Kalah oleh keadaan Ya itu pilihannya Pada kalian semua Tapi saya yakin Kalian adalah Siswa-siswa yang tangguh Berada di sekolah Yang juara Ya Sekolah kita itu Termasuk salah sekolah Yang favorit Di ungguan Berarti Kalian juga harus bisa Mengikuti Dengan baik Ya pembelajaran Terima kasih semuanya Untuk pagi ini Selamat beraktifitas Selamat beraktifitas Pelajaran yang lainnya Terima kasih juga Buat tim kurikulum Buat teknisi Ada Pak Firman Ada Bu Resma Yang hari ini Menemani saya Belajar Di live streaming SMP 1 Balendah Di TV B1 Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Selamat menikmati